Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam menggoda manusia, iblis tidak akan memandang waktu dan tempat dimana manusia itu berada Dimanapun kita berada, dia selalu berusaha untuk menjerumuskan kita Sebagai menafirman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya Dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 Selama hidup manusia di dunia ini, iblis selalu datang dengan berbagai jurus untuk menggodanya Bahkan di saat Sakaratul Maut pun, dia datang dengan terakhir kalinya menggoda manusia Setidaknya ada tujuh cara iblis untuk menggaguh manusia saat Sakaratul Maut Yang pertama, iblis menggoda manusia yang pada saat hidup di dunia sangat rakus dan tamak Maka iblis itu akan menyerupai bermacam-macam perhiasan Terkadang, iblis menggoda manusia dengan berbagai makanan dan minuman yang lezat Apabila manusia itu meninggal dalam keadaan terpengaruh dengan godaan iblis tersebut Maka meninggalnya dalam keadaan fasik dan munafik Yang kedua, iblis akan menggoda manusia dengan merubah dirinya menjadi binatang yang ditakuti orang yang akan digodanya Apabila orang yang Sakaratul Maut itu melihat binatang tersebut, maka orang tersebut akan meraung dan melompat karena ketakutan Waktu itu juga berpisah roh dari badannya Maka mati dalam keadaan ini adalah mati dalam keadaan fasik dan munafik Yang ketiga, iblis akan menggoda manusia dengan menyerupai binatang yang disukai oleh orang yang sedang Sakaratul Maut Jika orang yang akan mati itu menyukai hewan piaraannya, maka iblis itu akan menyerupai binatang tersebut Jika tangan orang yang lagi Sakaratul Maut tersebut meraba kepada binatang tersebut Dan kemudian ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah SWT Yang keempat, iblis akan datang dengan rupa orang yang paling dibenci oleh orang tersebut Maka orang yang akan Sakaratul Maut itu akan timbul rasa kebenciannya kepada orang yang dilihatnya itu Dan berusaha membunuhnya, dengan begitu timbulah rasa dendam di dalam hatinya Dan akan lalai dan lupa kepada Allah, kemudian nerakalah tempatnya Yang kelima, iblis akan datang dengan menyerupai orang terdekatnya Sebagai contohnya orang tuanya, istri dan anak-anaknya yang membawakan makanan dan minuman Orang yang sedang Sakaratul Maut itu kebetulan dalam keadaan haus dan lapar Lalu ia pun mengambil makanan dan minuman yang dibawa orang tuanya itu Yang tak lain adalah jelmaan iblis Jika pada saat itu ia meninggal, maka meninggallah ia dalam keadaan kafir Dan kekalah ia di dalam neraka Yang keenam, iblis datang dengan menyerupai seorang ulama yang dikagumi Kemudian ia berkata Wahai muridku, sudah lama kami menunggumu Rupanya kamu sedang sakit disini Oleh sebab itu, kami bawakan padamu obat dan tabib Lalu diminumlah obat itu oleh orang yang dalam Sakaratul Maut tersebut Dan hilanglah rasa sakitnya Selepas itu iblis berkata Tunggu, sebentar lagi dinding dan tirai akan terbuka untukmu Dan ketika tirai dibuka, maka terlihatlah suatu benda yang sangat besar Seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi Dan berkatalah iblis, itulah zat Allah yang patut kita sembah Dan berkatalah orang itu, wahai guruku, bukanlah ini benda yang sangat besar Tapi benda ini memiliki enam sudut, yaitu kiri dan kanannya, serta depan dan belakang Sekarang apakah benda ini yang patut aku sembah Dalam keraguan dan kekagumannya itu Maka datanglah malikat maut mencabut nyawanya Selanjutnya meninggallah orang tersebut dalam keadaan kafir Yang ketujuh, iblis akan datang dengan terdiri dari 72 barisan Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Bahwa umat beliau akan terbagi menjadi 73 golongan Dan hanya satu golongan saja yang diterima oleh Allah Maka iblis dengan 72 barisannya ini akan mengganggu dengan berbagai cara Oleh karena itu, hendaklah kita mengajarkan orang yang akan meninggal Dengan kalimat La Ilaha Illallah Demi menyelamatkan orang yang kita sayangi menghadapi Sakaratul Maut Agar terhindar dari gengguan iblis Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia Untuk mengucapkan kalimat La Ilaha Illallah Hadis Riwet Muslim Dalam riwet lain juga disebutkan Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah La Ilaha Illallah Maka akan masuk surga Hadis Riwet Abu Dawud Dan disohikan oleh Sheikh Al-Albani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!